Saudara Henry Surya, pendiri kooperasi simpan pinjam KSP Indo-Surya difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. KWA difonis Henry menilai melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini. Sebelumnya Jaksa menuntut Henry Surya hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa menyatakan perdakwa Henry Surya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia. 23 ribu orang jadi korban KSP Indo-Surya dengan total kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Terima kasih. Lakukan sidang ini ternyata hasilnya zong oleh keputusan pengadilan. Yang menurut saya luar biasa kemudian kita. Sejarah 32 tahun saya di Jaksa ini baru keputusan yang paling sesuatu yang tidak berbiaya kepada 23 ribu orang korban. Ada yang mati, ada yang gila. Bisa dibayangkan, dia mengakui semua. Tapi yang paling lucu, kooperasi liar, kooperasi yang ilegal, yang dia menyebut ada izin, mana ada izin dikomandui kooperasi sendiri. Masuk ke kantongnya sendiri, keluar dari dia sendiri, namanya terdawa Henry Surya. Yang lainnya...